selamat datang kembali ke channel zona forex pada pergerakan XAUUSD seperti apa dan kondisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa dan tentunya hari ini juga saya akan membahas jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini dan tentunya nanti kita akan juga melihat kondisi indeks dolar pada sore hari ini Oke nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini check it out Oke untuk pembahasan jadwal kalender ekonomi malam ini sebelum saya sampaikan saya akan memberikan disclaimer ya artinya gini jadi teman-teman kalau mendengar atau melihat ya penjelasan yang saya sampaikan dimana jadwal kalender ekonomi ini hanya sebatas informasi atau prediksi untuk cara membaca dari data yang akan diriliskan baik dari previews ke forex dan dampaknya serta penjelasan mengenai data tersebut artinya gini kalau kalau saya pribadi saya sarankan sih jangan dihubungkan dengan entry by news ya gitu loh itu lebih bijak karena apa kita nggak akan pernah tahu dari kondisi aktualnya ya karena aktualnya itu belum terjadi gitu dan terjadinya itu ketika rilis news di jam ketika rilis news tersebut gitu ya itu itu utama dan yang kedua kalau saya sarankan Anda lebih baik menunggu hasilnya keluar angka aktualnya keluar itu pun ada opsi-opsi yang lain kadangkala sentimen pasar atau pelaku pasar itu melihatnya ya tergantung dari kondisi sentimen pasar menunjukkan positif untuk kenaikan indeks dolar atau negatif untuk penurunan indeks dolar ketika data itu rilis dan tentunya teman-teman juga harus bisa menghubungkan kayak contoh seperti ini untuk XLUSD XLUSD itu memiliki kecenderungan yang dimana banyak pengaruh dari kondisi ornamen-ornamen yang lain gitu loh ya jadi itu harus betul-betul diperhatikan jadi jangan dianggap predisinya contoh dolarnya melemah berarti kita harus buy langsung untuk XLUSD nggak bisa seperti itu ya maksudnya saya berikan disclaimer disini jadi biar teman-teman juga lebih mengerti dan lebih mengetahui ya resiko yang terjadi ketika entry buy news ya itu saran saya kalau saya pribadi biasanya karena saat ini tidak ada broker yang bagus untuk entry buy news seperti saya pernah buat video buy stop ataupun sell stop dengan menggunakan teknis itu maka disini saya biasanya ketika rilisnya saya lihat dulu ya dampaknya reaksinya kalau memang menunjukkan positif terhadap indeks dolar contohnya seperti itu saya nggak langsung entry tapi saya melihat dulu momentum buyernya itu apakah kuat ya membentuk impulsif yang cukup besar atau hanya sesaat karena biasanya itu hanya ketika rilis dia momentum buyernya kuat tapi nggak lama dia membentuk ekor panjang nah hal tersebut itu artinya buyers momentumnya tidak kuat ya tapi kalau buyers momentumnya kuat itu baru menunjukkan kondisi data tersebut betul-betul responnya kuat terhadap sentimen pasar menunjukkan buyers momentum tersebut itu itu ciri-cirinya tandanya seperti itu kayak contoh data kemarin CPI turun 3,1% tapi masih di atas forecast tapi sentimen pasar menunjukkan pelemahan terhadap sorry penguatan terhadap indeks dolar terjadi kekuatan bullish momentum bodinya panjang besar tidak ada penurunan tidak ada ekor nah itu baru menunjukkan aktivitas momentum buyer yang sangat kuat nah disitu kalau anda mau entry buy news setelah itu terjadi boleh ya kalau anda hubungan dengan XLUSD ya maka anda bisa sell di posisi tersebut maka dorongan seller momentum ketika CPI kemarin XLUSD terjadi penurunan maka karena kita lihatnya indeks dolarnya begitu besar dorongan buyers momentumnya itu mungkin yang bisa saya sarankan ya untuk teman-teman yang setia mendengarkan kondisi news yang rilis atau penjelasan yang saya sampaikan oke sekarang kita akan mulai yaitu yang pertama akan rilis pukul 20.30 ya hari ini ada 4 news yang pertama adalah core retail sales oke core retail sales ini kalau kita lihat dari previousnya 0,4% ada penurunan angka ya forecastnya 0,2% jadi ketika aktualnya sesuai forecast oke maka identifikasinya adalah indeks dolar akan terjadi pelemahan atau indeks dolar akan terjadi penurunan oke ya dibawah forecast atau sesuai dengan forecast tapi kalau angkanya masih di atas forecast maka disitu akan menunjukkan positif terhadap indeks dolar tapi kalau datanya di bawah previous masih di atas forecast jadi di tengah-tengah angka tersebut itu biasanya volatilnya naik turunnya sangat signifikan angkanya seperti itu tapi kalau aktualnya di atas previous baru menunjukkan pergerakan yang cukup signifikan untuk indeks dolar terjadi kenaikan oke kemudian yang kedua adalah empire sheet manufacturing index ini adalah indikator ekonomi yang mengukur kinerja sektor manufaktur ya yang ada di New York dan kalau kita lihat minus 43,7% untuk previousnya forecastnya minus 13,7% jadi ada kenaikan ya predisinya ada kenaikan di sektor manufaktur di wilayah New York dan ketika aktualnya sesuai forecast maka positif terhadap indeks dolar indeks dolarnya akan terjadi kenaikan tapi kalau angkanya di bawah forecast di bawah previous baru menunjukkan negatif terhadap indeks dolar yang ketiga ada data retail sales yaitu previousnya 0,6% forecastnya minus 0,2% kalau aktualnya sesuai dengan forecast atau turun di bawah forecast maka menunjukkan negatif terhadap indeks dolar tapi kalau angkanya di atas forecast atau jauh di atas previous baru menunjukkan positif terhadap indeks dolar dan yang terakhir ada data unemployment claim data unemployment claim ini juga ada kenaikan sebesar 219 ribu dari data sebelumnya adalah 218 ribu ketika unemployment claim ini menunjukkan kenaikan banyak orang yang klaim pengangguran atau mengajukan klaim pengangguran membutuhkan bantuan dari pemerintah lebih banyak maka disini membebani ekonomi Amerika terutama di sektor pekerjaan gitu ya di sektor pekerjaan karena banyaknya orang nganggur disana tidak mendapatkan pekerjaan dan kondisi tersebut akan melemahkan indeks dolar secara keseluruhan indeks dolar bisa terjadi pelemahan jadi kalau kita lihat dengan prediksi yang ada dari 4 news tersebut oke kalau memang betul-betul 3 banding 1 1 yang menunjukkan positif di data empire state manufacturing index dan yang ketiga menunjukkan negatif terhadap indeks dolar menurut saya potensinya akan kuat turun untuk indeks dolar malam ini itu gambarannya ya dan nanti kita lihat hasil aktualnya apakah sesuai atau tidak dan dampaknya secara langsung terhadap indeks dolar dulu yang harus diperhatikan jadi teman-teman ketika mau transaksi setelah news lihat utamanya adalah dolarnya dulu respon dolarnya reaksi dolarnya seperti apa kalau indeks dolar atau DXY nya menunjukkan positif kenaikan dan yang tadi saya sampaikan momentum banyak kuat tidak ada ekor dari atas ke bawah baru disitu menunjukkan memang betul-betul positif tapi ya itu kalau hasil aktualnya ternyata negatif terhadap indeks dolar maka indeks dolarnya akan bergerak beris menunjukkan tekanan seller momentum yang sangat besar body candle berisnya cukup kuat tidak ada ekor dari bawah ke atas itu baru sangat strong nah baru Anda mau entry di market apa euro USD, GBP, atau USD Jepang atau XAU USD pun harus diperhatikan seperti itu oke jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk jadwal kalender ekonomi malam ini ya secara keseluruhan memprediksi bahwasannya indeks dolar bisa terjadi pelemahan dan nanti saya akan update hasilnya ya di grup ZF Brotherhood seperti apa Anda bisa ikutin link ada di deskripsi oke sekarang kita akan membahas untuk indeks dolar dan XAU USD ya reviewnya sore hari ini oke check it out oke untuk indeks dolar di time frame 4 jam terlihat ada posisi tekanan seller ya sampai dengan saat ini sudah berada dalam 23,6% 104,29% meskipun dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa sebenarnya masih stabil ya ada konsolidasi di sini tapi secara pergerakan dari posisi sebelumnya yang memiliki konsolidasi beris atau membentuk wave ABC menurut saya potensinya akan menguji kuat area 50% sampai dengan 38,2% jadi secara keseluruhan kalau kita perhatikan di sini kan memang masih belum breakout di bawah 104,24 ya yang terjadi breakout structure di posisi ini masih menggantung di atas level tersebut tinggal kita lihat nanti konfirmasinya kalau batas breakoutnya kita update saat ini ada di 104,32 di sini yang mendorong seller momentum saat ini terjadi kalau area tersebut di breakout di time frame 4 jam ketika nanti perubahan candle jam 20.00 berarti sebelum news kita lihat kalau sebelum news belum berhasil breakout maka potensinya masih cukup kuat untuk bergerak beris tapi ketika news rilis dan ternyata berhasil break di atas 104,33 yang tadi saya sampaikan pembahasan news bahwasannya momentum buyers nya kuat itu seperti ini ya contohnya ya kalau betul-betul kuat ya momentum buyers nya dia akan membentuk candle impulsif nah seperti ini dia akan bergerak terus seperti ini ya dan di dada ekor nah ini baru menunjukkan potensi kuat bulis tapi kalau seperti ini candle beris terjadi ya nah dan di dada ekor dari bawah ke atas dan dia betul-betul stabil momentum seller nya besar seperti ini ya khususnya time frame 4 jam atau 1 jam melihatnya ini baru momentum seller nya sangat kuat itu gambarannya oke kalau kita lihat di time frame 1 jam juga sudah memasuki zona pantau ya di sini ya tuman kalau kita lihat di time frame 1 jam ini kan membentuk progres penurunan ya sampai dengan saat ini belum ada perubahan maka menurut saya masih memiliki potensi kuat untuk dia bergerak bearish ya masih kuat untuk bergerak bearish ya tentunya menguji di level 104.11 di area sini sampai dengan 103.99 ya menurut saya dengan tidak ada perlawanan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa dari buyers momentum masih memiliki gambaran sampai sore ini ya gambaran bearish untuk indeks dolar ya secara data ekonomi searah ya dengan progresnya nanti ketika rilis yang dipredisikan memang mendorong indeks dolar terjadi pelemahan dari data yang malam ini akan rilis predisinya seperti itu oke sekarang kita akan lihat untuk XOUSD ya di time frame 4 jam nah XOUSD kalau kita lihat dari lanjutan yang saya sampaikan dari analisa tadi pagi dimana saya menggambarkan disini ada batas breakout ya di area 1987 sampai dengan 1994.41 dan time frame 4 jam di pukul 17.00 ya dari candle 13.00 sampai dengan jam 17.00 ini menunjukkan impulsifnya dan berhasil close di atas batas breakout menurut saya potensinya masih menunjukkan bullies untuk koreksi menuju 38.2% sampai dengan area golden level oke sekarang kita akan turunkan dulu ya di time frame 1 jam tapi saya akan update dulu batas breakout 4 jamnya yang terbaru disini yaitu di 1991.990 ya di area tersebut itu batas breakout bawah sekarang kita akan turunkan dulu di time frame 1 jamnya ya seperti ini secara keseluruhan momentum buyers nya lagi berjalan ya belum ada perlawanan tapi hati-hati karena market kan biasanya kalau tidak ada dorongan sentimen pasar yang signifikan baik itu release news atau apapun dia tidak ada pergerakan dan akan ya kalau buyers nya ini kuat maka dia akan bergerak bertahap ya bergerak bertahap sampai ada perlawanan daripada seller dari perubahan candle tersebut perubahannya apa? perubahan dari bentuk warna candle kalau berries kan merah ya kalau di saya jadi kalau potensinya kayak contoh ini ini ada berries tapi dorongannya gak kuat sampai di posisi batas breakout bawah nah ternyata dia lebih ke konsolidasi setelah itu dari sesi Eropa pembukaan tadi ada tekanan buyers momentum meskipun pergerakannya tidak volatile ya tapi berhasil breakout di atas 1996.15 dan kalau kita ukur secara range pergerakan per hari ini ini sangat kecil sekali ya range nya hanya sebatas 6.51 dolar per try ounce sangat kecil sekali ya sangat kecil sekali makanya kita lihat nanti kalau dia ternyata disini sudah ada perlawanan berries lagi ya dia masuk lagi ini false break artinya disini hanya meliquidity posisi height yang terbentuk di posisi hari kemarin gitu ya hanya sweep liquidity ya ini yang perlu dikawal artinya ya ketika mau entry kalau saya pribadi saya memang lebih suka ketika pergerakan itu volatile tentunya saya masih menunggu di area zona zona yang ada berada dalam zona pantau atau mendekati trendline sekali lagi gitu karena momentum sellernya kan masih kuat nih di area sini ya masih kuat tapi kalau saya perhatikan juga ini sudah di liquidity liquidity terakhir disini ini yang menunjukkan kekuatan bulisnya potensinya kalau nanti betul-betul indeks dolarnya itu terjadi momentum seller kuat ya atau turun ya menurut saya XAU USD akan terjadi kenaikan yang cukup signifikan targetnya sampai berapa dia bisa bergerak di range 20 dolar sampai mendekati trendline di area sini ya potensinya kuat berada di kisaran 2013 sampai dengan lebih di atasnya ya di 2019 akan mendekati area sini ya momentumnya seperti itu gambarannya jadi secara keseluruhan masih memiliki momentum bulis ketika kondisi sampai dengan saat ini jadi hati-hati ya kalau kita update dari perencanaannya ini ya zona pantau memang harus dipantau sampai dengan level 61,8 ya di area sana ya seperti ini tinggal nanti kalau memang betul-betul ada konfirmasi impulsif beris ya maka market akan bergerak beris oke tapi kalau posisinya perlahan apa dolarnya nanti menguat ya tentunya dia akan bergerak menuju low price 13 Desember nih ya kurang lebih di 1973,09 kuat akan menuju ke sini minimal akan menutup range 50 dolar dulu ya yang tadi saya sampaikan di analisa pagi mendekati 1976 ya antara 80 sampai dengan 76 di range area ini itu gambarannya oke jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk analisa review sore ya untuk XOUSD ini dan saran saya teman-teman cocokkan dengan trading plan masing-masing kalau memang betul-betul sesuai itu bisa diikutin kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin dan teman-teman bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing oke dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya channelnya ke teman-teman kalian semua semoga mereka semua juga bisa mendapatkan manfaat yang sama setelah jangan lupa subscribe like komen dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex thank you buat semuanya salam sehat salam profit konsisten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh now come back to my channel Zona Forex selamat menikmati